yang pertanyaan keempat dapat menggunakan satu kata kalau satu kata itu jadi kata-kata ini dia bisa menggunakan menggunakan dalam berkomunikasi bukan menirukan jadi untuk dia akan ngomong mimik pada waktu dia haus tanpa kita suruh oke kamu bilang, bilang bilang dong mimik jadi kalau dalam hal ini karena kembali lagi mungkin ibu lihat bahwa yang mau kita kita bicarakan adalah kemampuan bicara dan berbahasa kan nggak mungkin kalau kita bicara itu terus kita prom terus kita bantu terus untuk bicara minum, mimik, pipis, emoh tapi kita yang memberikan contoh jadi ini nggak ada contoh anak akan spontan memberikan mengatakan hal ini yang konteksnya benar bukannya dia mau pipis dia ngomongnya mimik atau dia ngomong emoh artinya ya artinya atau artinya yang lain jadi ini yang mungkin kata-katanya apapun katanya jadi kalau ibu mungkin ada sudah bisa sedikit ya nggak apa-apa berarti dia bisa sudah bisa dapat menggunakan satu kata kembali lagi di sini satu kata itu itu kalau tidak benar kalau anak kita bisanya nggak bisa sama sekali agak benar kalau dia cuma mempunyai beberapa kata yang kita pikir terlalu sedikit untuk umurnya sangat benar kalau dia sudah melakukan ini hampir pada seluruh komunikasi antara dia dengan orang-orang sekitarnya jadi akhirnya dia bisa mengatakan satu kata ini untuk fungsi komunikasi sehari-hari itu sangat benar oke kita kembali lagi ke sini pertanyaan kelima dapat menggunakan dua kata sekaligus bersamaan nah ini juga seperti untuk menggunakan satu kata tetapi dia di sini sudah mampu mengatakan dua kata frase satu frase yang isinya dua kata terus yang pertanyaan ke enam juga menggunakan tiga kata sekaligus bersamaan jadi 4, 5, 6 ini mempunyai kesamaan dalam bagaimana kita menilainya tetapi tetapi isi daripada penggunaan kata-katanya dari yang pertanyaan keempat satu kata pertanyaan kelima dua kata pertanyaan ke enam tiga kata nah itu mungkin yang untuk slide ini apakah ada yang ditanyakan dari pertanyaan enam ini enam enam pertanyaan ini dari Bu Syifa ya selamat siang Bu mau tanya sebelumnya untuk poin satu mengetahui namanya sendiri kalau dengan contoh kita bertanya kepada anak siapa nama kamu dan anak menjawab namanya sendiri dengan benar itu juga termasuk kah nah kalau ini Bu itu enggak bisa cuma ini aja karena banyak anak yang cuma tahu gini kalau ditahui nah siapa namamu Agus tapi anaknya itu kalau dibanggil Agus enggak noleh apa namanya berarti mungkin dia anak ini itu menghafal kalau aku ditanya siapa namamu aku ngomong Agus saja jadi itu bukan konteksnya kurang tepat walaupun ini memang sudah bagus dia sudah bisa menjawab pertanyaannya siapa namamu tapi kita belum tahu pasti apakah dia tahu namanya Agus gitu jadi Ibu mungkin cek lagi dengan menjawab memanggil anak ini atau pada waktu Ibu memberikan instruksi panggil Agus tolong ambilkan handuk nah kalau dia yang berangkat berarti kan dia tahu bahwa yang ditunjuk dia jadi ini memang ya benar pertanyaan yang baik menurut saya karena ini bisa juga misleading ya membuat kita keliru menginterpretasikan bagaimana anak ini mengetahui namanya sendiri atau enggak tapi cuma dengan dia bisa menjawab pertanyaan siapa namamu kalau Ibu mau tahu mungkin coba ganti saja siapa nama kamu dengan pertanyaan yang namanya siapa itu anak-anak itu biasanya cenderung menghafal pertanyaan itu tanpa dia tahu maknanya jadi di sini memang kita sudah mengajarkan siapa nama kamu namanya siapa dalam konteks nanti bersosialisasi karena kalau nanti sudah kesekolahan pastinya ditanyain seperti itu anak kita bisa menjawab itu saja jadi ini lebih konteksnya sosialisasi tapi bagian juga bagian juga kemampuan berbahasa tetapi Anda masih harus lihat lagi lebih jauh lagi apakah anak Anda memang betul-betul mengetahui namanya sendiri dari contoh-contoh yang saya tadi bicarakan mengetahui 10 kata atau lebih ini biasanya sudah dikuasai pada anak umur 2 tahun jadi Ibu mungkin list saja mengetahui di sini itu tidak harus anak ini bisa ngomong Ibu jadi dia tahu secara reseptif bagaimana taunya menilai anak ini tahu secara reseptif secara reseptif itu dari kita menyuruh dia banyak hal yang bisa dilakukan supaya dia tahu dia kita minta ambil barangnya mengambil suatu barang atau kalau yang dia sudah bisa ngomong dia bilang kita tanyakan apa ini dia bisa atau secara tidak langsung ini ada beberapa benda di atas maja mungkin ini sendok ini garpu ini apa ya ini ini mungkin ngomong mangkok itu secara tidak langsung kita memberikan pertanyaan tapi tidak direct nah itu jadi sekali lagi tanpa ada prom jadi kalau anak ini yang bisa ngomong jangan sekali-sekali memberikan prom seperti kalau dia ngomong bola apa ini bo dia cuma ngomong lah ya mending kalau anak ini belum bisa belum bisa bola ibu memberitahu secara lengkap apa ini kalau dia memang belum bisa menjawab ibu beritahukan secara bola secara lengkap nah kalau ibu mau memberikan prom yang seperti itu bo dia ngomong lah ibu harus pulang lagi bola jadi kita mau dia untuk ngomong bola jadi mungkin dia akan ngomong satu satu suku kata bo dia mengikuti kita bo habis itu kita ngomong lah dia juga ngomong lah habis itu oke benar jadi jangan sampai kita itu memberikan ke anak itu stigma negatif namanya wah kamu itu gimana sih salah kamu itu kita gak perlu ngomong seperti itu yang ibu perlu lakukan adalah mengkoreksi nah kalau ibu mengkoreksi terlalu sulit untuk anak mengikuti ibu yaudah berarti anak itu masih belum mampu jangan kita paksa untuk dia melakukan apa yang kita harapkan tapi pada waktu itu gak keluar kita memaksa berkali-kali itu gak benar anaknya akan jadi stres dan lain kali kegiatan belajar atau berkomunikasi dengan ibu tidak akan terjadi dengan baik karena anak akan menolak setiap kali dipanggil dia mungkin lari menjauh atau istilahnya anak gak suka dekat-dekat dengan ibu saya maaf saya contohkan ini disini ibu asumsi saya lebih banyak ibunya daripada bapak tapi untuk bapak juga seperti itu yang paling penting itu untuk kita mengetahui apapun disini jangan ada prom bantuan-bantuan dari mata atau kita tunjuk barangnya itu kalau itu terjadi itu jawabannya belum tentu jadi ibu harus lakukan lagi review untuk mengetahui jadi 10 kata ini mungkin ibu bisa cicil kira-kira kata apa aja yang anak saya bisa yang pertanyaan ke delapan dapat membuat kalimat yang berisi 4 kata atau lebih itu ya seperti mama minta mobil apa mobil merah mobil atau nama mobilnya mobil truk atau mobil Toyota gitu ya nah apapun itu asal 4 kata tapi kalau nanti anaknya itu mungkin mengatakannya terbalik-balik gak apa-apa dulu jadi tapi nanti ibu harus setelah dia ngomong adik mau TV nonton mungkin ya ibu ulangi lagi adik mau nonton TV seperti itu jadi tanpa kita harus menyalahkan kita langsung koreksi aja tapi koreksinya juga dengan attitude attitude sikap yang sikap yang baik lah jadi seperti kita kita pun kan gak suka ditegur walaupun kita salah dengan attitude yang mungkin marah-marah atau apa tapi anak kita menurut saya lebih masuk ke orang tersebut kalau kita mungkin memberikannya dengan sikap yang menyenangkan untuk pertanyaan yang ke-13 bisa mengikuti pembicaraan dengan cukup baik ini kemampuan untuk anak 3 tahun terus bagaimana sih mengikuti pembicaraan dengan cukup baik kita tahunya seperti apa nah kadang-kadang kalau mungkin kita bicara dengan dia dia bisa menjawab dan bertanya kembali pada lawan bicaranya kalau dia merasa kurang jelas atau dia menegaskan kembali anak-anak itu suka benar gak ya itu ya seperti yang tadi yang mama bilang mungkin nanti sore kita ke besok kita ke besok pagi kita ke zoo kebun binatang terus anaknya akan mungkin akan mereconfirm besok pergi ke kebun binatang itu dia akhirnya bisa mengikuti pembicaraan jadi topiknya ini dia bisa mungkin bertanya lagi dengan siapa ke kebun binatang naik apa ke kebun binatang nah itu dia bisa terlibat mengikuti pembicaraan satu topik itu dengan kita memang saya tahu ini adalah kemampuan yang tinggi ya untuk anak-anak kita tetapi ya kalau anak kita sudah bisa seperti ini ini suatu hal yang bagus sekali karena nanti akan mempermudah anak-anak ini pada waktu di sekolah dengan teman-temannya jadi dia tidak disingkirkan oleh teman-temannya karena tidak bisa berkomunikasi oke pertanyaan ke empat belas memiliki kemampuan bicara atau berbahasa yang sesuai dengan seusianya memang ciri setiap anak ini adalah mereka itu pengen tahunya itu banyak sebenarnya jadi untuk anak-anak autism yang selalu dia itu dreaming kayaknya dia enggak di dunia kita dia di dunia antabranta yang kita juga enggak tahu di mana nah dia mungkin masih belum bisa ya untuk seperti ini karena secara attention attention itu perhatian pun dia perhatiannya belum ke ke kita ke sekitarnya dia lebih perhatiannya mungkin ke lain tempat yang kita enggak tahu jadi dia harus perhatiannya ke kita dan kemampuan komunikasinya sudah benar maka anak ini akan sering menanyakan berbagai hal di sekitar kita maksudnya dia lihat sesuatu yang dia enggak tahu apa ini bu namanya atau dia akan menanyakan satu kata yang dia dengar dan dia enggak tahu artinya mungkin gini bu artinya sayup-sayup itu apa ya bu artinya senyap itu apa ya kata-kata yang mungkin tidak sering kita gunakan dia penasaran mendengar itu tapi enggak tahu artinya itu ya nah kalau mau tahu lagi kalau anaknya mungkin belum umur 3-5 tahun ya kita kompar untuk anak seperti 2 tahun kalau mudahnya ya ibu bisa lihat dengan kompar dengan anak bandingkan dengan anak-anak lain dengan seusianya anak usia anak-anak yang lain itu bisa apa dan apakah anak kita bisa seperti itu terima kasih terima kasih Terima kasih.